mungkin pada kesempatan ini saya bahas yang mudah dulu ya yang ada dua bagian pengolahan spasial itu yang pertama transformasi intensitas kemudian yang kedua adalah filter filtering jadi ada dua jadi di spasial domain itu adalah bidang dari gambar itu sendiri jadi ada dua macam ya jadi yang proses secara spasial dan juga proses secara transformasi proses secara spasial domain itu kita memproses itu dari intensitasnya dari intensitasnya kemudian transform domain itu berarti kita lakukan transformasi dulu atau perhitungan dulu kalkulasi entah itu perkalian jadi tidak langsung not directly process dari intensitas value oke nah kemarin kita kan sudah belajar mengenai atau beri tugas mengenai untuk memproses melode gambar ya kalau Anda lihat di Python maupun MATLAB ya itu jadi gambar itu itu merupakan array ya array 2 dimensi atau mahal 3 dimensi array 3 dimensi dimana 2 dimensinya itu itu merupakan ya 2 dimensinya 2 dimensinya itu merupakan ya bidang ya bidang X dan Y ya dipanjang dan lebarnya atau pikselnya sementara dimensi yang satunya ya atau nilainya dari tiap-tiap titik itu adalah nilai intensitasnya sehingga apabila kita ingin memproses gambar dalam domain spasial spasial itu sebenarnya proses domain spasial itu adalah sebuah fungsi ya fungsi dimana inputnya adalah F X Y ini F ini adalah intensitas X Y nya ini merupakan titik panjang dan lebarnya nah T ini fungsinya fungsinya apa fungsinya mungkin bisa penjumlan atau perkalian berkalian dengan sebuah konstanta negatif dan sebagainya ya operator nah ini contohnya misalkan jadi bidang gambar domain spasial ya oke jadi misalkan misalkan translasi ya jadi menggeser gambar ya nah yang kita lakukan misalkan dari titik awal orijin ini ini digeser ke nilai X Y yang baru itu berarti translasi rotasi nilainya berarti di ubah ke nilai X Y yang baru nah contoh dari proses domain spasial itu misalkan ini ya jadi operatornya 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 itu tidak harus penjumlan perkalian translasi ya nah ini anda bisa buat misalkan fungsi ini fungsi kan jadi pemetaan fungsi itu kan pemetaan ya pemetaan dari input ke output pemetaan dari input ke output nah ini misalkan yang gambar A dan B yang A ini misalkan untuk proses kontras kita menambah kontras ya menambah kontras gambar itu sebenernya inputnya inputnya ini di sebuah di beberapa warna tertentu ini dikuatkan terutama di warna-warna yang di warna-warna yang antara hitam dan putih jadi di warna hitam yang dia cenderung hitam dia akan dikuatkan hitam di warna putih hampir putih dia akan dikuatkan jadi putih sementara yang ini ini lebih tegas lagi yaitu fungsi trace holding jadi cuma ada dua output kalau tidak hitam ada putih jadi kita lihat transformasi yang lainnya ini misalkan nah ini anda lihat ya ini fungsi jadi ada beberapa fungsi di sini coba kita lihat ini misalkan fungsi negatif fungsi negatif itu kan berarti dari hitam menjadi putih atau putih menjadi hitam jadi anda lihat fungsi negatif ini ya dulu cara baca fungsinya ini berarti yang ini misalkan hitam oh hitam dia dipetakan jadi putih oh di sini putih dia dipetakan jadi hitam kemudian fungsi identitas identitas itu berarti tidak diapa-apakan ya gambarnya seperti asli jadi hitam ya tetap hitam intensitas tertentu di L per 4 ini juga hasilnya L per 4 juga jadi seperti tidak di apa-apakan kemudian ada logaritmik kemudian ada akar N ada kuadrat N ada inverse atau anti logaritmik jadi ini adalah beberapa basic transformation function nah contoh image negatif ini fungsinya ini fungsinya ini jadi inputnya adalah ini gambar kemudian karena dia ditransformasi negatif hitam jadi putih putih jadi hitam nah jadilah gambar ini jadi terkadang beberapa gambar itu lebih jelas ya atau lebih mudah dilihat manusia kalau gambarnya itu dalam negatifnya negatifnya nah logaritmik ini fungsi logaritmiknya ini nah ini adalah gambar aslinya kemudian dia ditransformasi logaritmik jadi transformasinya ini log transformation ya kemudian ada lagi fungsi gamma fungsi gamma fungsi gamma ini adalah S dengan sebuah konstanta R tangkat gamma ini input ya inputnya ini jadi kalau anda lihat fungsi ini S itu output R itu input C dan gamma ini adalah adalah konstanta ya 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 oke jadi kalau anda pernah pernah lihat di monitor ya di monitor itu kan ada settingannya gamma correction ya gamma correction ya jadi ada setting gamma correction jadi itu cara kerjanya seperti apa ya Itu monitor yang Anda, gambar yang diproduksi komputer ini seperti ini originalnya. Tapi karena monitornya ini, karena suatu hal proses di dalam monitornya, terdapat transformasi gamma di monitornya. Entah karena komponennya, mungkin makin lama, makin redup, terdapat koreksi gamma di monitornya. Nah itu perlu kita koreksi lagi, sehingga nanti hasilnya itu diharapkan hampir sama dengan yang originalnya. Yang misalkan dengan yang originalnya. Oke. Jadi kalau misalkan gamma correctionnya. Karena originalnya kan SL dengan R. Nah karena ada suatu hal ya, gamma karena komponen monitor. Nah jadinya output email, apa, output gambarnya itu jadi R dikali R pangkat sesuatu ya. R pangkat setengah ya. Misalkan R pangkat setengah ya. Nah itu kita koreksi lagi, kita koreksi gambarnya. Kita koreksi gambarnya. Jadi, karena dikoreksi dia di, ini awalnya inputnya gambarnya seperti ini. Nah kita koreksi, kita koreksi dipangkatkan lagi ya. Jadi misalkan dikoreksi pangkat 2, karena dia setengah, dia dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya adalah R. Sehingga diharapkan koreksi gambarnya ini sama dengan gambar asli. Nah jadi misalkan ini kan, monitor tabung ya, ini dia memiliki redup. Kadang mungkin karena komponennya, dia mungkin agak meredup. Sehingga kita perlu dikoreksi gamma lagi. Nah ini contoh gambar-gambar yang lain ya. Gambar aslinya, ini nilai gamma-gama yang lain. Ingat ya gamma tadi pangkat ya, terpangkatkan. Gambar foto dari udara, ini diperjelas dengan gamma-correction. Nah kemudian, contrast tracing ya. Oke, contrast tracing ini jadi untuk kita ingin menambah nilai kontras. Nambah nilai kontras. Oke, tadi kan... Tadi kita sudah melihat sedikit ya, ada contrast tracing itu fungsinya seperti apa. Jadi contrast tracing itu fungsinya secara umum seperti ini. Secara umum kita ingin kuatkan yang hampir hitam itu ke hitam. Yang hampir putih ke putih. Nah sementara yang antaranya ini dia lebih curam. Nah hasilnya seperti ini ya. Jadi gambarnya, ini gambar yang low contrast ya. Kemudian gambar yang kontras seperti ini. Kita lihat ya, yang lebih tegas. Yang hitam agak hitam jadi hitam. Yang agak putih jadi lebih putih. Kemudian yang paling tegas itu adalah thresholding. Thresholding itu berarti cuma ada dua output gambar saja. Kalau enggak putih, hitam. Nah jadi dia memetakan gambar yang hampir hitam itu hitam. Gambar yang hampir putih ini putih semua. Tidak ada zona transisi seperti ini. Nah itu yang thresholding. Anda bisa buat transformasinya kontras itu tidak melulu seperti ini gambarnya. Nah tapi Anda misalkan ingin kuatkan hanya Anda ingin misalkan di salah satu warna saja atau intensitas saja. Anda ingin kuatkan misalkan di warna abu-abu. Nah ini menguatkan di warna abu-abu. Sementara yang lain itu dihitamkan. Ini kan di tengah-tengah kan? Ini abu-abu. Tengah-tengah ini abu-abu. Ini hitam. Ini putih. Jadi ini cara bacanya warna yang lain ini dihitamkan. Kecuali yang warna tengah-tengah abu-abu. Sementara kalau yang ini, ini warna yang lain ini dibiarkan. Hitam ya hitam, putih ya putih. Tapi yang dikuatkan adalah yang abu-abu. Nah kita lihat bagaimana hasilnya. Oke ini ya. Jadi ada gambar ini. Nah dia ingin mengambil citra yang abu-abu saja. Ini kan gambar. Misalkan ini. Ini pemburu darah ya. Atau pemburu lah. Ini jadi warna ini abu-abu. Abu-abu. Ya walaupun kelihatan putih, abu-abu. Tapi dia ingin dikuatkan ini jadi putih. Sudah ini berarti kalau yang transformasi yang pertama ini. Yang abu-abu ini, ini dikuatkan jadi putih. Sementara yang lainnya ini jadi hitam. Kalau yang ini, ini yang seperti ini. Yang lain ini dibiarkan. Kemudian yang dikuatkan hanya yang abu-abu saja. Kemudian bit plane slicing. Oke jadi kemarin saat Anda buat load gambar di MATLAB. Itu Anda nge-load gambar. Ini satu pikselnya. Ini satu piksel atau satu titiknya. Ini mewakili sebuah data intensitas. Nah di komputer data intensitas itu kan direpresentasikan dalam bit. Di dalam bit. Bitnya itu kan misalkan intensitas hitam putih itu direpresentasikan jadi 8 bit. Jadi Anda bayangkan kalau misalkan nilainya bit 0, 0 semua maka dia hitam. Tapi kalau bit 1, 1, 1 semua ini dia putih. Nah kita bisa bagi ini bit plane slicing ini. Bit-bit gambarnya itu di proses secara bit plane slicing ini. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ini Anda punya gambar original seperti ini. Ini gambar 8 bit. Nah bit plane slicing ini Anda ambil salah satu bitnya. Bit yang terbelakang atau di tengah-tengah atau yang paling depan. Nah kita lihat ini mulai dari bit yang paling ujung ya. Bit yang paling list significant path-nya. Ini kita lihat gambar yang kedua, list significant path yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ini keempat. Mulai terlihat ada gambar citra ini. Kemudian list significant path yang keempat. E5 ya. Mulai terlihat gambarnya. Keenam. Ketujuh. Kemudian kedelapan. Nah ini gambar 8 bit. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah gambar 1 bit. Nah kita lihat dari sini. Ini ternyata yang paling jelas itu adalah gambar yang kalau kita ambil dari bit yang paling jelas. Most significant bit-nya. MSB-nya. Nah ini kan gambarnya ini. Gambar yang bit ini. Ini hampir sama dengan gambar yang 8 bit ini. Nah jadi ini menginspirasi ya untuk kompresi gambar. Jadi gambar yang 8 bit ini ternyata bisa direpresentasikan dengan gambar yang 1 bit saja. Jadi ukurannya yang 1 bit itu kan berarti ukuran gambarnya 8 kali lebih kecil. Dari 1 bit ini saja. Dan masih terlihat. Nah itulah salah satu dasar dari kompresi gambar. Jadi bagaimana menampilkan gambar yang hampir seperti aslinya dengan ukuran yang lebih kecil. Itu kompresi. Ini Anda juga bisa rekonstruksi tidak hanya 1 bit saja. Misalkan 2 bit. Dari bit yang ke MSB yang ke 8 dan 7. Ini 8, 7, 6. Ini kemudian 8, 7, 6, 5. Kita lihat ada perbedaan tapi sedikit. Kemudian histogram processing. Histogram processing ini kita sudah kenal histogram. Kalau di probabilitas statistik, itu kita mengenal ada histogram. Histogram itu apa? Histogram itu menunjukkan frekuensi. Menunjukkan frekuensi. Kalau di sini berarti histogram ini menunjukkan frekuensi dari intensitas. Nah ini fungsinya histogram processing ini untuk misalkan untuk ekualisasi. Matching, local histogram processing, dan juga untuk perbaikan gambar. Kita lihat histogram ini merupakan fungsi untuk melihat frekuensi dari sebuah intensitas. Ini adalah gambar yang gelap. Gambar yang gelap. Kemudian gambar yang gelap ini kan dilihat intensitasnya itu berapa saja. Intensitasnya berapa saja. Kemudian dibuatlah histogramnya. Nah ternyata di sini intensitas gelap ini ternyata ada banyak jumlahnya. Sementara intensitasnya tinggi ini sedikit. Sehingga kalau dari gambar histogramnya dia akan mengumpul di gelap. Ini statistik ya atau frekuensi dari intensitas. Kemudian yang gambar yang terang. Black image ini kita lihat. Kita lihat dia intensitasnya. Dia mengumpul di titik yang terang. Titik yang terang. Sementara yang gelap ini enggak ada atau sedikit. Kemudian kita lihat, kita bisa lihat ciri dari gambar yang low contrast. Jadi kontrasnya kecil. Itu ciri-ciri dari gambar yang kontrasnya kecil. Ini kita lihat span-nya ini, yang kecil dan paling banyak. Ini ternyata kecil. Ini maka kita lihat gambarnya itu adalah kontrasnya kecil. Jadi dari kecil, kemudian di sini paling besar ini selisihnya ini kecil. Nah sementara untuk gambar yang high contrast, kontrasnya tinggi. Ini adalah yang span-nya ini yang paling kecil dan yang paling besar ini dia merata. Merata, yang paling gelap dan paling terang ini dia merata. Ini high contrast. Ya secara intuisi ya, kita lebih suka melihat gambar yang kontrasnya tinggi. Kontrasnya tinggi. High dynamic ring. Atau HDR ya, kalau di istilah fotografi ya. Jadi kontrasnya itu dia merata. High dynamic. Jadi antara yang paling gelap dan paling terang. Kalau ini mungkin terlalu gelap. Ini terlalu terang. Ini low contrast. Tapi kalau kita lihat gambar yang bawah ini, ini kan kelihatan bagus ya. Paling bagus. Paling jelas. Karena dia kontrasnya tinggi. Dia warnanya itu kaya ya. Dari yang paling gelap dan yang paling terang. Nah ini jadi adalah histogram. Nah kemudian ada teknik ya. Teknik untuk membuat gambar itu menjadi terangnya itu sama. Gelap terangnya itu hampir sama ya. Yaitu menggunakan histogram equalization. Oke. Jadi intinya adalah. Ini rumusnya kita skip aja dulu. Intinya adalah. Cara kerjanya itu gambar. Sebuah gambar. Sebuah gambar. Itu kalau kita ukur dulu histogramnya seperti apa. Histogramnya seperti apa? Seperti ini. Histogram dari sebuah gambar. Histogramnya seperti ini. Kemudian kita buat fungsi. Fungsi sehingga nanti. Gambar tersebut. Ini fungsi transformasi spasial ya. Gambar tersebut itu nanti memiliki histogram yang sama. Yang flat. Yang apa namanya. Kan tadi kontras yang bagus itu kalau histogramnya. Ini ya apa namanya. Merata ya. Jadi kita lihat kalau misalkan yang gambarnya disini. Yang hitamnya udah banyak. Maka dia. Disini transformasinya. Dia dikalikan ya. Semacam dikalikan itu sedikit aja. Sementara kalau yang sedikit. Frekuensinya. Dia akan dikalikan. Dengan. Yang banyak. Sorry ini bukan transformasi spasial. Tapi dia transformasi. Tiap titik-titik intensitasnya ini. Jadi kalau misalkan. Logikanya ini. Histogram equalization. Itu kalau yang. Jumlahnya sedikit. Intensitas yang jumlahnya sedikit. Itu dikalikan. Banyak. Kalau jumlahnya sudah banyak. Ini dikalikan sedikit. Nah sehingga nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya. Kurang lebih nanti dia akan merata. Histogram yang merata. Dari yang gelap. Dan yang paling terang. Itu nanti dia jumlahnya akan merata. Oke. Ini ya. Ini contoh dari empat gambar tadi. Empat gambar tadi. Yang dari awal tadi. Ini yang paling terang. Paling gelap. Terang. Kemudian ini yang low contrast. Ini high contrast. Ini pakai histogram equalization. Pemprosesannya. Ini hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat hampir sama kan. Karena dia equalisasi. Bahkan dia. Hampir seperti disamakan. Nah kita lihat ini hampir sama gambarnya. Kita lihat histogramnya. Ini juga. Hampir sama. Jadi merata. Dia ingin menyebar ke semua. Intensitas. Dan juga jumlahnya sama. Ini hampir sama. Ini untuk yang gambar-gambar tadi. Ini fungsi transformasinya beda-beda. Ini untuk yang gambar low image. A low light. Dark light sama low contrast. Ini beda-beda fungsi transformasinya. Oke. Jadi apakah histogram equalization itu selalu baik? Kalau selalu enggak. Ada kasus-kasus di mana equalisasi ini tidak optimal. Contohnya ini karena disini gambar kopinya. Gambar kopinya dia merata ya. Ada banyak kopinya ini. Kopinya ini ada banyak. Atau merata. Maka kalau di histogramkan ini dia. Ya kelihatan bagus. Tapi kalau kopinya cuma ada satu titik di sini. Nanti hasilnya malah jelek. Kopinya terlalu terang atau terlalu gelap. Ini kalau gambarnya merata. Itu contoh kasus yang misalkan equalisasi tidak baik. Ini saya skripsi dulu. Ini saya skripsi dulu. Ini saya skripsi dulu. Oke mungkin ada dua aplikasi lagi yaitu histogram matching ya. Ini contohnya misalkan sebuah gambar. Gambar bulan ya. Ini dibuat histogramnya dulu. Kemudian ini adalah gambar kalau misalkan kita proses menggunakan histogram equalisasi. Kita lihat di sini gambarnya malah terlalu terang. Terlalu terang. Ini sudah bagus-bagus. Ini malah jadi terlalu terang. Karena ini histogram equalisasi. Ini malah tidak bagus. Nah, kemudian kita ingin gambarnya tadi bukan memakai equalisasi. Tapi kita ingin histogramnya itu, itu kita match ya. Jadi kita ingin histogramnya itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Kita tentukan ya. Jadi histogram matching itu artinya di histogram yang kita inginkan. Kita inginkan. Nanti bentuknya itu histogram yang kita inginkan seperti ini. Kalau histogram equalisasi itu berarti histogramnya bentuknya merata semua. Equal semua. Tapi kalau histogram matching itu kita tentukan. Specified histogram. Sehingga nanti fungsinya juga beda ya. Ini hasilnya, hasil dari histogram yang ingin kita tentukan. Kita lihat di sini hampir sama ya bentuk yang atas dan bawah. Ini yang kita ingin tentukannya ini. Fungsinya jadi yang harus kita lakukan adalah ini. Kemudian ini adalah hasilnya. Hasilnya ini. Sehingga ini adalah hasil gambarnya. Histogram matching. Kemudian proses yang kedua ini adalah local histogram processing. Di sini local histogram processing ini. Ini penjelasannya. Jadi neighborhood. Jadi dari sebuah pixel itu dia move its center from pixel to pixel. Jadi ini dia. Dia diprosesnya secara lokal saja. Secara lokal. Jadi cuma di pixel to pixel yang di sekitar sebuah titik. Di sini secara global. Ini berarti dia. Keseluruhan gambar. Kalau global. Tapi kalau lokal ini cuma di pixel. Di pixel satu sebuah pixel dengan tetangga-tetangganya. Jadi kalau Anda bayangkan satu pixel itu kan tetangganya berarti ada berapa? Samping, kiri, kanan, atas, bawah. Diagonal kiri, kanan, dan atas, bawah. Jadi ada tetangganya ada delapan. Nah, itu diproses satu persatu. Satu pixel itu. Ya, ini contohnya misalkan gambar ini yang paling kiri. Ini kalau kita pakai global histogram, ekualisasi ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau yang pakai yang lokal, ini kita lihat, terlihat ada fitur-fiturnya itu kelihatan. Jadi misalkan ini kotak ini, ini kelihatan ada kotaknya. Ini gambar garis ada garisnya. Huruf A, kelihatan ada gambar A-nya. Jadi ini pengurulan histogram, tapi untuk lokal, cara lokal. Jadi tidak semua gambarnya yang diproses. Oke, ini dulu eksperimen di perkulian sebelumnya. Jadi, apa namanya? Pakai MATLAB ya. Ini ngambil gambar mouse. Ini yang biasa, ini yang terlalu terang, ini yang terlalu gelap. Ini histogramnya seperti ini. Kemudian hasil ekualisasinya ini ya. Kita lihat di sini equal semua. Ini juga gambarnya terlihat hampir sama. Oke, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya kasih tugas. Ini slide-nya akan saya, saya akan, ini, upload ya. Tugas. Buatlah kode di MATLAB atau Python untuk untuk transformasi spasial dulu ya, misalkan negatif. Negatif, kemudian log, anti-log, load, load, power, gamma. Dua, histogram equalization. Ini tugas kelas. itä kelas yang menuju Isto mengenai. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian gamma. Gamma ini ada dua nilai. Gamma ada dua nilai. Misalkan dua nilai yang di bawah. Satu misalkan 0,1, 0,2, 0,3. Dan dua nilai gamma di atas. Satu, dua, tiga, empat, dan sebagainya. Kemudian yang lebih sulit lagi ini adalah buat kode MATLAB untuk contoh histogram equalization. Equalization. Histogram equalization itu misalkan tadi, misalkan ambil. Ambil tiga gambar. Normal. Transformasi sehingga kecerahannya sama. Oke, misalkan ambil tiga gambar. Normal, gelap, terang. Transformasi sehingga gelapnya, cerahannya sama. Histogram matching misalkan. Tentukan histogram yang diinginkan. Oke, jadi bedanya histogram equalization itu histogramnya itu rata, flat kalau histogramnya. Kalau histogram matching itu, itu histogramnya kita tentukan sendiri, apa yang kita inginkan. Kemudian, transformasi gambar. Belum dan sesudah. Seperti contoh di slide. Oke, nah ini nanti kelas kelas ya. Ini saya buat di draft. Oke, mungkin rekamannya sudah selesai.